Halo selamat malam teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara Dan di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke Instagram saya Nah jadi kalau ada teman-teman disini yang follow Instagram saya Mungkin teman-teman notice kalau saya sering bikin story yang ask me a question Dan biasanya ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman Dan biasanya juga saya bisa langsung jawab pertanyaan di story tersebut Tetapi kadang-kadang ada beberapa pertanyaan yang butuh jawaban Yang lebih panjang, nah untuk itu saya bikin video seperti ini Tujuannya pertama supaya teman-teman dapat jawaban yang lebih lengkap Kedua supaya teman-teman yang lain juga yang mungkin nggak follow Instagram saya Which is teman-teman harus follow, bisa ikutan belajar ya Karena seringkali apa yang ingin kita tanyakan sudah pernah ditanyakan oleh orang lain Nah kemarin waktu saya sedang jalan-jalan story, inclined walking Teman-teman ada pertanyaan yang masuk tentang time frame Pertanyaannya begini, masa nggak apakah benar kalau kita trading di time frame yang lebih rendah Dalam kurung di bawah H1, itu probabilitasnya lebih rendah Dan kalau benar, alasannya apa gitu Nah, bener nggak sih kalau trading di time frame M1, M5, M15 itu probability-nya lebih rendah? Kalau iya terus, kenapa akan gitu? Nah, pertama teman-teman, statement ini menurut saya tidak necessarily benar ya Karena menurut saya, market bekerja dengan cara yang sama di time frame berapapun Mau di M1, M5, M15, H1, H4, Daily, Weekly, Monthly Market bekerja dengan cara yang sama Atau at least, sistem trading yang saya gunakan itu berlaku di time frame berapapun dan aset apapun Karena yang menggerakkan harga ya, permintaan dan penawaran supply and demand Jadi market bekerja dengan cara yang sama Yang menggerakkan juga manusia, yang manusia which is punya emosi juga Jadi mau di time frame berapapun dan juga aset apapun Market bergerak dan bekerja dengan cara yang sama Artinya, kalau teman-teman punya sebuah sistem trading Trading di time frame H4 dan H1 misalnya Akurasinya bagus, sistem trading yang sama bisa diterapkan di time frame yang lebih kecil Dan akurasinya tetap, atau probabilitynya tetap tidak akan menurun Artinya, probabilitynya sama Itu menurut saya Sekali lagi, teman-teman bisa saja punya pandan yang berbeda ya Nah, tetapi kalau teman-teman misalnya follow saya di Youtube ataupun di Instagram Saya selalu bilang, kalau saya tidak merekomendasikan teman-teman trading H4 di time frame yang terlalu rendah Sekali lagi, tidak merekomendasikan Bukan berarti, kalau di time frame rendah, probabilitynya lebih rendah kan gitu Menurut saya probabilitynya relatif sama Tetapi, di time frame rendah ada beberapa hal yang tidak begitu menguntungkan Kalau teman-teman trading di spot forex Sekali lagi, ini hanya berlaku di spot forex Kalau teman-teman trading aset lain, misalnya teman-teman trading future ataupun trading stock Teman-teman bisa trading di time frame yang lebih rendah Tetapi khusus spot forex Artinya kalau teman-teman trading EURUSD, GBPUSD, USDJPY Jadi ini adalah spot forex atau forex DMT4 Kalau istilah umumnya ya Itu teman-teman menurut saya tidak direkomendasikan untuk trading di time frame yang terlalu rendah Mengapa? Pertama, di spot forex kita ada spread Jadi spread ini perbedaan antara harga bid dan harga aks Spreadnya tergantung apakah dia major ataupun cross pair Terus tergantung brokernya apakah dia commission based account ataupun spread based account Nah secara pribadi saya lebih suka commission based account Jadi kita bayar komisi tetapi spreadnya lebih rendah Walaupun plus minus jatuhnya bisa jadi sama, bisa jadi lebih murah yang commission based Misalnya gini, kalau EURUSD, kalau kita tanpa komisi itu biasanya spreadnya antara 1,2 sampai 1,8 Bahkan ada beberapa broker yang spreadnya 3 Tetapi kalau teman-teman pakai yang commission based account Artinya kena komisi maka spreadnya lebih rendah bisa 0,2, 0,3 gitu ya Tetapi teman-teman bayar komisi Komisinya variatif tergantung dari broker yang digunakan Nah itu alasan pertama karena ada spread Kenapa spread jadi berpengaruh? Kalau teman-teman trading di broker yang spreadnya bagus Misalnya, kalau saya biasanya trading di hot forex yang zero spread Spreadnya itu start from zero Artinya EURUSD itu bisa 0,1, 0,2 Which is tidak terlalu bermasalah Tetapi ingat teman-teman kan juga tetap bayar komisi kan gitu Artinya komisi juga kita harus perhitungkan sebagai biaya Nah, tetapi kalau teman-teman tradingnya misalnya bukan major Cross pair misalnya GBPNZD, EURNZD, AUDCAD misalnya Pair-pair tersebut spreadnya cukup lebar Nah, kalau time frame yang digunakan terlalu rendah Maka spread tadi akan jadi tidak masuk akal biayanya Jadi biayanya terlalu mahal Kayak misalnya, kalau saya punya area let's say di H1 atau H4 lebarnya 30 pips Nah, kalau area saya lebarnya 30 pips Maka kalau spreadnya 1,2 sekalipun atau spreadnya 2 pips Buat saya tetap oke, tidak ada masalah Karena saya secara pribadi punya rule Maksimum spread adalah 10% dari lebar area yang saya gunakan Jadi kalau area saya 30 pips, saya boleh pakai pair yang spreadnya maksimal 3 Nah, tapi kalau teman-teman trading di time frame yang sangat rendah Misalnya M5 misalnya ya Itu areanya lebarnya bisa cuma 3 pips, 5 pips, 8 pips Jadi kalau areanya sudah terlalu rendah, spreadnya jadi tidak oke Misalnya teman-teman trading di NZD CHF misalnya Areanya cuma 6 pips, terus spreadnya 2 Kan spreadnya itu kayak hampir 30% dari lebar areanya Which is buat saya kegedean Jadi kalau di time frame rendah, spreadnya jadi tidak begitu oke Itu kenapa? Karena kalau di time frame rendah, otomatis TV-nya juga lebih dekat kan gitu Kalau misalnya TP-nya cuma 10 pips, 5 pips Tapi spreadnya 2, 1 pips, 1,5 pips kan jadi tidak oke Tetapi kalau teman-teman misalnya TP-nya 100 pips, spreadnya 3 pun tidak terlalu masalah kan gitu Jadi itulah kenapa saya tidak rekomendasikan ke time frame rendah Karena time frame rendah, otomatis SL-nya lebih pendek dan juga target profitnya juga lebih pendek Otomatis kita perlu menjustifikasi spreadnya tadi Kalau time frame-nya tinggi, SL-nya lebih jauh Which is TP-nya juga akan lebih jauh, maka spreadnya jadi tidak terlalu bermasalah Itu alasan pertama Alasan kedua adalah karena forex ini adalah decentralized market Jadi decentralized market ini, spot forex itu tidak ada pusatnya Jadi tidak kayak misalnya teman-teman trading future Misalnya teman-teman trading gold future Itu ada exchange-nya misalnya ke CME atau Chicago Mercantile Exchange Jadi harganya gold future itu pasti sama di broker manapun kan gitu Nah tapi kalau teman-teman trading XAUUSD Which is itu CFD-nya gold Itu harganya akan beda-beda Misalnya teman-teman pakai broker A harganya beda Broker B harganya beda Broker C harganya juga bisa jadi beda Nah bedanya itu bisa jadi 1 pip, 2 pip, 0,1 pip, 0,3 pip Jadi tidak tentu Nah karena bisa terjadi perbedaan harga Maka kita perlu tambahkan buffer Jadi misalnya teman-teman cek EURUSD Beda broker harganya bisa beda Satu broker servernya beda Harganya juga bisa beda kan gitu Jadi seringkali misalnya teman-teman Ngesel EURUSD di broker A Pasang SL Ngesel EURUSD di harga yang sama di broker B Pasang SL juga Bisa jadi yang satu SL-nya kena, yang satu tidak kena Nah kalau yang satu kena, yang satu tidak kena Teman-teman tidak bisa komplain Loh saya datang ke broker B Loh kok di tempat saya di broker A tidak SL gitu Kita tidak bisa komplain gitu Kenapa? Karena desentralize Tidak ada pusatnya Broker B bisa saja bilang Loh saya kan mengambil data feed-nya dari bank ini Mungkin dia dari bank yang berbeda Makanya harganya beda Sama kalau saya bilang Harga tukar rupiah terhadap dolar Mandiri, BCA, B, ini beri Harganya beda semua kan gitu Jadi Ini desentralize Nah karena desentralize Tidak ada satu orang yang bisa bilang Dengan persis EURUSD Detik ini harganya pasti sekian Karena tergantung dari broker yang dia gunakan Tergantung dari liquidity provider yang digunakan oleh broker tersebut Nah kalau di future Teman-teman bisa bilang Euro future Ataupun Japanese yen future Harganya pasti sekian Dan semua broker harganya pasti sama Nah oleh karena desentralize tadi Maka kita perlu memberikan buffer Untuk stop loss kita Saya secara pribadi Buffer saya itu minimal Itu 4-5 pips Jadi minimal banget 4 pips plus spread Itu adalah buffer saya Kalau saya trading di time frame rendah Jadi secara umum Buffernya kurang lebih 5 pips Itu adalah buffer Dari area stop loss saya Nanti mungkin kita akan bahas Video khusus tentang stop loss Di video yang berbeda Karena juga banyak pertanyaan tentang itu Tapi intinya Kita perlu mendapatkan buffer di sana Nah Balik lagi Kalau time frame nya terlalu rendah Misalnya Area nya cuma 5 pips Ditambah spread dan buffer Itu 5 pips juga Kan jadi Nggak masuk akal area nya Cuma 10 pips Jadi Rix nya jadi naik 2 kali lipat Hanya gara-gara buffer kan gitu Lebar rix nya Otomatis kalau lebar Area nya Jadi 2 kali lipat TP kita butuh Lebih jauh lagi kan gitu Kalau teman-teman tadi misalnya TP nya Let's say pakai 1 baling 3 Rix nya 5 pips Berarti TP nya 15 pips Tapi kalau ditambah buffer Maka rix nya jadi 10 pips Otomatis kita butuh 30 pips TP nya Jadi butuh 2 kali lipat Move untuk dapetin Hasil yang sama Karena kita perlu mendapatkan buffer Beda kalau teman-teman Misalnya trading balik lagi Di time frame H4 Kalau misalnya Area nya 30 pips Kita tambah buffer 5 pips Masih oke Karena jadi 35 Jadi tadinya 90 Jadi 105 pips Yang kita butuhkan Untuk 1 baling 3 Jadi nggak signifikan Kalau di time frame H4 Itu bisa 2 kali lipat Jadi Itu alasan kedua Karena Kita butuh buffer Dan tadi alasan pertama Karena ada spread Dan alasan yang terakhir adalah Karena di spot forest Kita tidak trading Langsung dengan institusi Jadi kita cuma bisa Oke Area nya sekitar sini Jadi makanya Balik lagi perlu buffer tadi Karena kalau misalnya Saya trading di future Semua bank-bank besar Semua perusahaan-perusahaan besar Itu beli di tempat yang sama Dengan tempat kita beli Misalnya tadi Kita ambil contoh Gold future Semuanya beli ke CMA Jika gue berketele exchange Mau dia Goldman Sachs JP Morgan Mau dia perusahaan-perusahaan besar Misalnya Misalnya di oil Misalnya kalau teman-teman Trading oil future Salah satu pemain terbesarnya adalah Mas Kapai Misalnya airlines Nah Mas Kapai itu Beli oil future Itu di tempat yang sama Dengan kita belikan gitu Tapi kalau teman-teman Trading oil yang CFD Itu kita cuma Dapat Data feed Dari Si broker Di broker tadi Nggak ambil data feed lagi Dari Liquidity provider Yang mungkin berbeda dengan Yang digunakan oleh Bank-bank besar Ataupun Mas Kapai Mas Kapai besar tadi Perusahaan-perusahaan besar tadi Untuk entry Otomatis karena Kita tidak beli di tempat yang sama Maka ya tadi kita butuh Tambahan buffer tadi Jadi buffer tadi ada dua Karena Ini decentralized Dan karena kita tidak beli di tempat yang sama Dengan bank-bank besar tadi Nah ini agak tricky ya Jelasinya Mungkin detailnya nanti Saya akan bahas Kalau teman-teman datang Di offline seminar kita Nah jadi kalau teman-teman Pengen tahu jadwalnya Nanti teman-teman tinggal cek Di deskripsi di bawah video ini Atau teman-teman cek aja Di duenanggara.com Jadi saya bahas detail Tentang Bank atau institusi Nah Balik lagi Kalau teman-teman Trading di spot forex Maka Saya tidak merekomendasikan Teman-teman trading di time frame Yang terlalu rendah Dengan alasan Tiga alasan yang saya sebutkan tadi Tapi kalau teman-teman Trading di future Misalnya Teman-teman Tidak jadi masalah Mau trading di time frame M2 M1 M5 M15 Buat saya oke-oke aja Karena pertama Future tidak ada spread Dia centralized market Dan juga Kita beli di tempat yang sama Dengan bank-bank besar tadi beli Jadi Kalau memang SL Ya pasti SL Jadi tidak mungkin SL gara-gara spreadnya melar Kan gitu Jadi Akan lebih Apa ya Istilahnya future market itu Lebih teregulasi gitu Karena harganya pasti sama Jadi gak ada broker Yang harganya beda Walaupun brokernya beda Kalau ada broker Yang harga gold future-nya beda Dengan harga CME Kita bisa tuntut Dan brokernya bisa langsung Di issue Karena ini Market yang highly regulated Jadi kalau teman-teman Trading di spot future Mungkin teman-teman Bisa menggunakan Stop loss yang sangat tight Tapi kalau di spot forex Saran saya teman-teman Perlu buffer Dan juga perlu perhitungkan Spreadnya Oke Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan balik ke pertanyaan Apakah probabilitasnya Lebih rendah Jawabannya tidak Tetapi apakah Saya merekomendasikan Teman-teman Trading di time frame rendah Jawabannya juga tidak Oke Saya rasa cukup Sampai disini dulu Untuk video kali ini Kalau teman-teman suka Dengan video seperti ini Silahkan klik like Dan share video ini Ke teman-teman lain Dan kita bisa diskusi Di kolom komentar Kira-kira Berapa sih Time frame favorit Teman-teman semua Jadi mungkin teman-teman Punya time frame khusus Time frame favorit Kita diskusi di kolom komentar Saya Dewin Anggara pamit Dan sampai ketemu Di video-video berikutnya